What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Menurut gue cukup menarik, jadi kita bahas aja, load management artinya istirahat ataupun resting, ini bahasa kerennya aja sih load management, so sejarahnya dulu, ini mungkin dimulai dari tahun 2012, dimana Greg Popovich waktu itu melakukannya kepada 3 pemain superstarnya mereka, yaitu Tony Parker, Tim Duncan, dan juga Manu Ginobili, saat itu mereka melawan Miami Heat, dan itu juga mungkin, wah preview final juga deh, itu seru banget, big matchup banget, lawannya LeBron James, Roy Allen, Chris Bosch, Dwayne Wade, Jadi, para fans itu sebenarnya udah nunggu-nunggu banget, tapi ternyata Greg Popovich malah mengistirahatkan pemain-pemain superstar dia, dan akhirnya NBA disitu mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Greg Popovich, dan kalau hal-hal kena denda juga sih, so, setelah Greg Popovich melakukan itu, beberapa tim sampai sekarang juga menganut ajaran tersebut, dan kita tahu juga tahun lalu, tahun terlalu terus melakukan hal tersebut, kepada Kauai Leonard, dimana Kauai Leonard miss 22 game, apalagi kalau gamenya back-to-back untuk load management, tapi gak ada yang komplain, karena Toronto Raptors akhirnya menjadi juara, so, pertanyaan saya untuk kalian semua adalah, apakah kalian setuju dengan load management atau tidak? Kalau Yanis kemarin ini bilang, kalau dia tuh tidak akan istirahat sama sekali di any game yang dia bisa main, dan Kobe Bryant pun sempat menyentuh topik ini juga, dimana dia bilang, Wah gila, gue sih kayaknya gak mungkin sih bisa melakukan load management, dia pasti akan nih pengen banget bermain setiap game yang dia bisa Kalau gue, gue sih sebenarnya setuju dengan load management, karena gue pengen juga lihat superstar ini sehat semua lah di playoff lah, kita gak mau lihat ada superstar yang out terlalu lama, apalagi gak bisa main di playoff Tapi, harus lebih picky kayak memilih gamenya, jadi kalau big matchup gitu, harusnya jangan diistirahatkan kalau superstar ya, kasian banget yang mau nonton, apalagi kalau gamenya disiarkan secara nasional Jadi, kejadiannya adalah, Los Angeles Clippers kemarin ini mengistirahatkan ke Wild Leonard nih, malam pertama sebelum back-to-back game, dimana banyak yang complain, gue yakin juga yang nonton ke Staples Center pasti banyak banget yang complain sih, karena mereka bayarnya mahal banget tuh tiket nontonnya Mungkin kalau tiket Clippers sekarang sekitar 300-500 dolar untuk satu orang, jadi itu lumayan mahal juga kan untuk nonton basket Dan ini juga mungkin one of the most anticipated matchup, unggulan dari Western Conference, malah unggulan dari Eastern Conference Yang featuring dua pemain terbaik mungkin saat ini di NBA, Yanni Satu Kumpo dan juga Kawhi Leonard Dan ini komentatornya pun, malah-mahala ESPN yang nyiarinnya sih cara nasional, Doris Bergpun bilang dia sangat kecewa banget Clippers mengistirahatkan Kawhi Leonard But, itu juga mau ngecewakan untuk pihak NBA jelas, apalagi kita tau ESPN ini bayarnya mahal banget nih untuk hak siarnya ya, dan tiba-tiba gak main Load management ini emang tricky sih, pasti ada orang yang setuju, ada yang gak setuju, bisa di-debate lah Tapi, dengan padatnya jadwal NBA, gue bilang kayak perlu sih load management ini, kita tau satu tahun itu 82 game, banyak game back-to-back, banyak juga game yang 3 hari dalam 4 malam Dimana kita tau harus traveling, harus terbang, istirahatnya kurang, kadang-kadang pemain NBA bisa nyampe di hotel tuh jam 3 pagi loh Besoknya mungkin jam 10 udah shoot around, terus malamnya langsung tanding lagi, jadi kalau kalian tau, schedule pemain NBA sih gila banget sih dalam satu tahun tersebut Jadi mereka kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, kalau kalian lihat pasti di bus terus sering lah lah para pemain tidur, nyolong-nyolong istirahat So, load management menurut gue penting, tapi kalau bisa sih dilakukannya saat game yang mungkin tidak terlalu berpengaruh Ataupun game yang bukan merupakan rivalitas lah ya, jadi fans-fans tuh tidak kehilangan momen aja sih menurut gue Tapi, solusinya saat ini masih susah, game NBA itu tidak mungkin dikurangkan kayaknya Walaupun Adam Silver sudah sempat memikirkan untuk mengurangi sampai mungkin ke 60 game Tapi sistemnya belum bisa dapet, mungkin untuk 5 tahun ke depan belum bisa sih Tapi, solusi berikutnya gue gak tau nih dari NBA apa nantinya gue sangat tertarik banget lihat Mungkin NBA bisa prevent load management, mungkin kalau ada big matchup mungkin jedanya istirahatnya lebih panjang atau gimana Semoga ada solusinya, tapi kita tau season ini pun sudah banyak sekali pemain yang bertumbangan dengan cedera Staff Curry sedih sekali, main gosipnya sih Mungkin aja dia diistirahatkan satu musim ini Wah, itu gila banget sih, sayang banget dia seorang Staff Curry harus diistirahat satu musim Tapi gue harapkan abis All Star Break masih bisa main lah at least ya Karena warisnya terkuruk sekali sih saat ini Warisnya agak susah sih nanti untuk masuk playoff dengan situasi seperti ini Lalu kita tau juga kalori, cedera lagi Hari ini Gordon Hayward malah fractured left hand Sangat disayangkan sekali, padahal dia performanya lagi bagus-bagusnya banget Seperti Gordon Hayward di Utah Jazz ya Dan dia kemarin sempat kemalahan 16 dari 16 Two point field goalnya saat melanggung Cleveland Cavaliers Mencetak 39 poin Jadi sangat disayangkan sekali dia hari ini terkena cedera Cedera kalau gak salah gue liat dia hanya nabrak screennya Lamarcus Aldridge Jadi Boston Celtics fans pasti sedih banget nih Celtics lagi bagus-bagusnya juga Hari ini Jalen Brown mencatat 30 poin Dan mereka menang melawan San Antonio Spurs Untuk Gordon Hayward sendiri pun Belum tau nih berapa lama dia harus diistirahat Karena biasanya baru di MRI Jadi baru tau apakah butuh di operasi atau tidak But itu aja sih topik gue tentang load management Semoga gue juga sebenernya hanya ingin share aja ntar dengan kalian Mungkin kalian bisa kasih tau gue juga apakah kalian setuju atau tidak dengan load management Mungkin kalian bisa bahas juga di bawah dan kasih tau alasannya kenapa kalian setuju atau tidak setuju So itu aja Have a nice Sunday night Today Dan juga guys itu aja Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe And jangan lupa like juga Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace